Selamat sore, berjumpa lagi di channel Pertanak Babi Salam sehat, salam sejahtera, salam pertanak Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman cara mengusir nyamuk Jadi saksikan, jangan di skip-skip Supaya jelas dan paham ya teman-teman Disini saya menggunakan obat jenis fastak Jadi ini fastak, jadi untuk takerannya saya menggunakan satu tutup Satu tutup obat fastak ini untuk satu drum ya teman-teman Jadi ini fastak yang biasa saya gunakan untuk penyemprotan Nyamuk di kandang babi saya ya teman-teman Jadi usahakan untuk penyemprotannya di sore hari Atau di jam 6 ya Setengah 6 juga boleh Karena di jam-jam segitu Nyamuknya itu sudah mulai keluar ya teman-teman Dari persembunyiannya Jadi untuk penyemprotan ini Kita semprot Sekeliling kandang kita Dari depan, dari belakang Semua di lingkungan kandang-kandang kita Buat teman-teman disaksikan Jangan di skip Agar lebih jelas dan paham Jadi untuk satu tutup Itu satu Tengki ini ya teman-teman Satu tutup Obat fastak Satu tengki kebutuhannya Untuk pencampurannya Ini proses penambahan air Sekarang kita semprot Mulai dari belakang ya teman-teman Jadi ini kondisi rumah saya Dan ini di belakang Pagar rumah saya ya teman-teman Tetap kita semprot Karena di belakang ini Sangat bongkor Banyak nyamuk-nyamuk Yang hinggap di Tanaman-tanaman Seperti ini ya teman-teman Jadi kita semprot Sekeliling Pagar kita Menggunakan Obat fastak Lihat teman-teman ya Nah jadi seperti ini teman-teman Kita semprot Semprot Di dalam Di luar ya Kita semprot semua Agar nyamuknya pada keluar Dan mati nantinya ya Kita semprot juga Dikotorannya Karena banyak Nyamuk-nyamuk yang hinggap Jadi ini Posisi di belakang Kandang saya teman-teman Jadi di posisi Kandang saya Usahakan penyamuknya itu Merata ya teman-teman Jangan sampai Masuk ke kandang Untuk Obatnya Jadi usahakan Semua Kita semprot Merata Dari bawah Dari atas ya Kita semprot Merata Ini Posisi Di belakang Kandang saya Teman-teman Jadi ini tempat Pembuangan Kotoran Babinya Jadi seperti ini Ya teman-teman Dan ini Sudah Maghrib Saya lakukan Penyemprotan Terutama Di pepohon-pepohonan Yang dekat Dengan kotoran Babi Harus itu Harus disemprot Di tembok-tembok Belakang ini Juga harus disemprot Ya teman-teman Sampai merata Di Ini Lokasi Penyemprotannya Ya teman-teman Buat teman-teman Yang ingin bertanya Tentang Pertanak babi Silahkan tanya Di komentar Atau di Whatsapp juga Boleh ya teman-teman Di lokasi Kandang saya Ini teman-teman Jadi dari ujung Dan ini Kotorannya Yang sudah kita Semprot tadi Teman-teman Dan Kita juga harus Semprot Sampai merata Di belakang Di pepohonan Semuanya Kita semprot Dengan Obat Fastak Dan ini Kita semprot 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 Kita semprot Kita ulangin lagi Semprot Supaya Nyamuknya pada mati Semua teman-teman Di tembok Di kotorannya Kita semprot Sampai merata Kita ulangin lagi Karena tidak semua Kena obat Kita ulangin lagi Untuk yang kedua kalinya Kita semprot Kita semprot Merata Lalu kita semprot Di bagian dalam Ya teman-teman Jadi Nyamuk itu Sangat suka Di tempat-tempat Seperti ini Di kayu-kayu Kita semprot Semua Agar Tidak ada nyamuk Yang mengganggu Babi kita Kita semprot Di dalam Yang tadi Di bagian luar Ya teman-teman Kalau yang ini Kita semprot Di bagian dalam Jadi Seperti Tempat-tempat Sampah Kayak ini Nyamuk Sangat suka Tetap kita harus Semprot Agar nyamuknya Mati ya teman-teman Semprot Sampai merata Ini di bagian dalam Dan ini Di bagian Kotoran babi Yang kandang Di dalam Ya teman-teman Kita semprot Sampai merata Buat teman-teman Yang belum subscribe Channel Pertanak babi Jangan lupa Di subscribe Di like Dan di komen Ya Tanpa kalian Channel Pertanak babi Ini Tidak ada Apa-apanya Dan buat teman Ya teman-teman Yang ingin bertanya Silahkan tanya Di komentar Atau di whatsapp Juga bisa Usahakan Semuanya Kesemprot Ya teman-teman Jadi Tidak ada Yang tidak Kesemprot Kecuali Di dalam Kandang Kalau di luar Itu tidak Apa-apa Dan ini Kita semprot Sekeliling Kandang kita Sekeliling Tanah kita Kita semprot Karena Nyamuk itu Banyak yang Hinggap-hinggap Di tempat-tempat Seperti sampah Seperti pepohonan Kecil-kecil Itu sangat suka Seperti pisang Ya Itu nyamuk Sangat Suka ya teman-teman Apalagi Di tempat Penampungan air Tempat penampungan Kotoran Itu sangat banyak Nyamuknya Jadi usahakan Disemprot Semua Dan ini Tampungan air Tetap kita Semprot ya Tampungan air Dari kamar mandi Kita semprot juga Ya teman-teman Demikian Video dari Pertanak babi Salam sehat Salam sejahtera Salam pertanak